Hasil tes urin Pratiwi Novianti usai dituduh pengacara Agus Salim pakai narkoba. Dituding pengacara Agus Salim pemakai narkoba, Pratiwi Novianti langsung bertindak berikan bukti. Pratiwi Novianti langsung mendatangi balai kesehatan dan melalukan tes urin untuk berikan bantahan. Sesumbar akan menjebloskan Pratiwi Novianti ke penjara sebelumnya, dikatakan oleh Radenda dan Mariana, pengacara baru Agus Salim, korban disiram air keras hingga buta. Hari ini tanggal 25 Oktober 2024, saya melakukan tes urin di balai kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari unggahan TikToknya. Akan langsung saya serahkan, sambungnya. Selain itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi balai kesehatan penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari balai kesehatan penerbangan untuk mengambil story medical check-up Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check-up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November tahun 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Terima kasih fitnahannya, tulis Novi dalam unggahan. Sebelumnya, Agus Salim korban disiram air keras hingga buta kini menggandeng kuasa hukum dari Erdelau. Pengacara bernama Radenda dan Mariana sesumbar akan menjebloskan Pratiwi Novianti ke penjara. Ia sampai menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat penggunaan narkoba. Ini belum kita bongkar aja bang, apa perlu saya bongkar di sini dia, Novi. Pemain narkoba apa perlu saya bongkar, saya punya barang buktinya. Ungkap Erdelau, dilansir dari Instagram Medsos Garis Bawah Rame, Jumat 25.102.2024. Ia mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus mengotot uang donasi. Saya ada bukti orang yang sama-sama makek dengan dia, jadi kalau terus ngotot, saya akan bersurat kepat BNN untuk cek tes urin yang namanya Novi, katanya. Meski demikian, Erdelau juga menegaskan bahwa jika Novi tidak terbukti pemakai narkoba, maka orang yang melaporkan kepada dirinya akan mempidanakannya. Kita mau menegakkan hukum Koko, gak usah bicara sekarang, kita hanya menyampaikan pendapat dari keadaan yang ada nanti kita tes urin aja bener gak dia pemakai narkoba, sambungnya. Jangan macem-macem dengan kami, kalau gak mau merembet ke sana kemari, bebernya. Tak hanya ke Pratiwi Novi Yanti, ia juga meradang setelah mendengar pernyataan John LBF yang menjanjikan Agus 240 juta rupiah untuk mencabut laporannya. Itu sih John LBF cuap-cuap menanggapi segala macem mau diberi ke Agus 240 juta rupiah kalau Mas Agus mau baikan dengan Mbak Novi gak usah lah. Kalau mau bantu, yuk mediasi, ujarnya. Pengacara Agus pun kini menantang balik John LBF merogohkan uang 5 miliar rupiah untuk kasus uang donasi tersebut. Bahkan, ia mempertaruhkan karirnya sebagai pengacara sampai Novi dijebloskan ke penjara. Bukan Anda aja yang kaya raya, saya juga kemarin statement di virtual saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus ini. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus dan memenjarai Novi saya berhenti jadi launer, paparnya. Elmi istri Agus Salim menjadi sorotan setelah terkam memakai HP yang harganya diduga belasan juta, dikala permasalahan donasi Pratiwino Vianti masih berlanjut. Elmi memang ikut terseret dalam polemik donasi pengobatan korban penyiraman air keras, Agus Salim. Betapa tidak dari hasil mutasi, Elmi kebagian 250 juta rupiah dengan proses transfer sebanyak 5 kali masing-masing 50 juta rupiah. Uang itu dikirim ke Elmi dari kesejahtera. Dengan alasan menghindari batas limit rekening Agus Salim. Di tengah polemik penyalahgunaan donasi pengobatan Agus, Elmi justru kedapatan menenteng handphone mahal. Elmi tampak memegang handphone saat mengantar Agus Salim kontrol. Kedua ketika ikut konferensi pers terbaru dengan Agus Salim dan pengacara. Tampak handphone Elmi berwarna hijau muda dengan 3 kamera berderet. Diperkirakan handphone Elmi adalah Samsung S24. Dilihat dari web Samsung.com, harga Samsung S24 dengan warna jade green 15 juta 249 ribu rupiah. Walau begitu belum bisa dikonfirmasi kebenaran merek handphone istri Agus Salim. Namun sebelumnya Agus Salim sempat tak terima ketika ada pemindahan uang donasi pengobatan ke rekening yayasan Pratiwinovianti. Elmi juga mengaku bahwa uang 250 juta rupiah yang ada di rekeningnya sudah ditransfer ke yayasan Pratiwinovianti. Sementara Pratiwinovianti membeberkan temuannya soal alokasi dana donasi pengobatan Agus Salim. Ternyata uang 98 juta rupiah yang ditransfer ke rekening Miftahul Jana Halias via anak wawa, bukan hanya untuk bayar utang. Kata Novi, uang 98 juta rupiah terbagi menjadi transferan 20 juta rupiah, 10 juta rupiah. Lalu ada juga pembayaran belanja online. Menurut Pratiwinovianti uang dipakai untuk membayar utang wawa sebesar 35 juta rupiah. Setelah ketahuan, Agus Salim kata Novi akan meminta maaf. Bukannya minta maaf dan klarifikasi, Agus Salim justru melaporkan Novi ke polisi. Terima kasih telah menonton! Agus Salim benar-benar membawa dampak buruk saat meributkan donasi pengobatan. Bukan hanya terhadap Pratiwinovianti juga bagi bekas tempat kerjanya. Mantan bos Agus Salim bahkan sampai mengeluh karena ikut terkena dampak dari polemik donasi pengobatan. Atas perseteruan itulah mantan bos Agus Salim, Teddy Lee mengeluh, diketahui Agus sebenarnya sudah mengundurkan diri sejak Februai 2024. Setelah resign, Teddy tak lagi mengetahui Agus Salim bekerja di mana. Ia menegaskan sudah sama sekali tidak ada kaitan dengan Agus Salim. Walau bukan lagi bosnya, tapi Teddy Lee justru terkena dampak buruk atas kelakuan Agus. Restoran miliknya kini mendapat penilaian buruk dari netizen. Agus Salim kini memang dinilai sebagai sosok yang tidak tahu terima kasih. Betapa tidak setelah dibantu galang donasi, Agus justru menyerang Pratiwinovianti. Agus Salim tak terima setelah ketahuan menyalahgunakan donasi sebesar 1,5 miliar rupiah pengobatan. Terima kasih telah menonton!